Intro Lydia Terlahir tanggal 26 Agustus 1983 Dia mengiyami rumah Bernoma 17 Sosok yang memiliki virasa tajam Namun dia rela melakukan apa saja demi kesenangannya Dia bahkan rela kehilangan keturunannya Saya melihat Lydia terlibat dalam perjanjian gaib Yang sangat mengikat Lydia memelihara sosok makhluk yang aneh Anak kecil Seperti Tuyo Ya aku janji Wapunnya aku janji sama kamu Kita akan segera menikah Anak kecil dan jelas Pasti Mas Mas Apaan disini? Apaan disini? Keterlaluan kamu ya? Berani-berani kamu nyaratin apa? Dan kamu Berani-berani kamu nyaratin apa? Pergi kamu dari sini Pergi kamu dari sini Kamu apa? Sudah berani gak tau deh Mas Fahri adalah colong suami gue Mas Yang dia katakan bener Mereka Engga kamu udah denger aku, Sayang Kamu tuh cuma satu-satunya wanita dalam hidup aku Dia cuma ngaku-ngaku aja Kamu udah denger sendiri kan jawaban Mas Fahri Jadi kamu gak usah ngaku-ngaku deh Ngaca sama kamu biar tau diri Sangat Gak usahin paken orang Hah? Kamu gak jelas Pasti gak? Pasti gak? Pasti gak? Pasti 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 He Kasapan kamu ya Haruslah kamu yang tau diri Emang kamu pikir aku mau nikah sama wanita miskin kayak kamu? Kali lagi kamu berani sentuh-tentuh Aku akan buat lebih dari Pergi kamu! Pergi! Dasar manusia-manusia, bu. Lihat aja, lihat-lihat. Ada apa sih, nak? Udah, ibu. Gak usah soh perhatian sama aku. Ini semua tuh gara-gara ibu sama bapak. Istifar, nak. Istifar. Ibu aja istifar. Asal ibu tau ya, gara-gara hidup kita miskin, aku tuh jadi tinggalin sama sefari. Dan aku dihina sama si Tanti. Sabar, sabar, sabar sayang. Mau sampai kapan, bu? Aku sabar. Mau sampai hidup aku melarat. Gitu maksud ibu. Bu Tuti, lihat nih anak saya. Gara-gara anak kamu, anak saya jadi babak telur. Maaf, bu. Maaf. Maaf. Enak banget kamu bilang maaf. Saya terus, saya harus gimana? Saya tidak pernah mau tau ya. Pokoknya, kamu harus ganti rugi biaya penguatan anak saya. Kalau tidak, kamu akan saya laporkan ke polisi. Laporin aja ke kantor polisi. Kalian pikir saya bakalan takut. Hah? Tapi dengar ya, sebelum saya masuk penjara, saya akan habis kalian dulu. Lidia. Eh, eh, eh. Lidia. 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 Apa-apaan ini? Ini semua gara-gara dia, pak. Lidia. Udah, Lidia. Lidia. Sudah. 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 Lidia. Diam, diam, diam. Diam. Ini semua gara-gara dia, pak. Aku tuh. Kamu. Lidia, diam dulu. Lidia. Tiba, nak. Bu. Saya minta maaf ya. Atas perilaku kasar anak saya. Maaf. Terus? Kau gak dirugi biaya penguatan anak saya gimana? Semoga cincin pernikahan saya ini cukup untuk mengobatin biaya pengobatan anak ibu. Nah, gitu dong. Yaudah. Kita pamit. Yuk. Kasar matre. Lidia. Kamu tuh mau sampai kapan ya bikin masalah terus, ya? Gak ada busen-busennya. Ya, makanya kalau bapak sama ibu gak mau dibikin masalah sama aku, Bapak sama ibu itu cari uang yang banyak buat aku ini. Biar hidup aku ngebarat deh. Kamu tidak mau. Sudah, istighfar, pak. Istighfar. 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 Dan syarat yang lain, kamu akan kehilangan janin kamu sebagai persumbahan pesugihan anak tuyuh. Hah? Kehilangan janin? Aduh, seru banget sih. Tapi ngapain juga ya di pikiran sekarang, Ika juga belum. Bagaimana? Apakah kamu sanggup memenuhi semuanya syaratan itu? Iya deh, Mbah. Saya setuju. Baiklah. Dan ini ada satu lagi. Ini ada yuyuk. Ini apa, Mbah? Ini sebagai alat bermain untuk tuyuh. Ya udah, ini saya buku rumah ya, Mbah. Ini dia dimana lagi nih, Pak? Iya. Kemana tuh anak ya? Udah malem. Belum pulang. Bikin khawatir aja. Iya, Pak. Padahal dulu dia baik banget. Sekarang kok ibu jadi bingung gak ngerti dia, Pak? Iya, kenapa dia jadi begini sekarang ya? Tuh buku, ya? Astagfirullahaladzim. Bapak ada apa? Bapak lihat tuyul, Bu. Tuyul? Iya, tuyul. Si Bapak. Ibu gak lihat apa-apa, Pak. Oh, Bapak malah mikirin tuyul-tuyul itu sih, Pak. Kita kan mau cari anak kita, Pak. Lydia, Pak. Iya, iya, Bu. Tapi sebentar. Bapak penasaran, tadi kayaknya tuyulnya lewat sini, Bu. Udah, udah nanti. Ayo, ayo. Iya, 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 Bu. Mau mati lampu lagi. Mana sih lampu? Ada apa sih, Nih? Ah, kuyung! Tolong! Tolong! Ibu, Ibu denger kan suara tadi? Iya, Pak. Ibu denger. Ada apa ya? Tolong! Masa berho azim? Bu! Tanti! Kamu kenapa, nak? Tunggu, ada tuyuh. Tuyuh? Enggak ada tuyuh. Tidak, Bu. Kamu di situ ada tuyuh, Bu. Yaudah, kita lapor warga, yuk. Ya, kamu kan. Itu tuh pasti orangnya! Oh, kalian yang sudah memelihara tuyuh di kampung ini ya? Astagfirullahaladzim. Jangan berburuk sangka seperti itu. Halah! Pakai gelas lagi. Jelas-jelas ya, kalian yang menyuruh tuyuh untuk mencuri uang anak saya. Sumpah, Bu. Sumpah. Kami tidak pernah memelihara tuyuh. Betul, Bu. Kami tidak pernah memelihara tuyuh. Halah! Pakai sumpah-sumpah segala. Saya tidak percaya dengan sumpah kalian. Ya, aku juga gak percaya sama sumpah kalian. Cepat kembalikan uangku. Mana uang saya? Kembalikan uang saya! Kembalikan! Eh, Bu, Bu, ada apa ini? Kembalikan uang saya! Lepasin! Bu, ada apa? Ini nih! Manusia gak tahu diri! Kepergok menyuruh tuyuh untuk mencuri uang anak saya! Sumpah, Bapak-bapak. Kami sama sekali tidak memelihara tuyuh. Bener, Bapak-bapak. Terah! Masih gelas aja! Cepat kembalikan! Sekarang gini aja deh. Mumpung ada Bapak-bapak. Tolong Ibu buktikan pada kami kalau saya dan istri saya memelihara tuyuh. Coba buktikan! Memang sekarang gak ada buktinya. Tapi lihat, kalau terbukti kamu memelihara tuyuh, tidak segan-segan saya akan membencikan kamu! Terserah Ibu. Asal Ibu bisa buktikan. Terserah Ibu mengomong apa. Silahkan. Udah, Ibu. Cepet pulang. Nah, kayak begini dong kerjanya. Besok cari uang yang banyak lagi ya. Sekarang kau main nikah Margie sama Yuyu. Cepetan, ya! Aduh! Juga orang kaya deh. Belanja apa juga bisa. Tepat pulang. Terus? Uang itu udah berdarah di mana? Udah deh, Pak. Aku tahu aja. Belum. Kamu itu bertanya baik-baik sama orang tua. Kok jawabannya ketus kaya gitu? Udah ya, Pak. Aku mau kasih tanya-tanya. Sekarang aku mau kamar aku capek. Tidur. Tidur. Tidur ya. Jadi semalam uang kamu diambil sama Tuyul? Iya. Semua uang aku di lemari diambil Tuyul. Nah, ini dia nih. Pasti orang tuanya dia yang melihara Tuyul. Hah? Jangan sembarangan ngomong ya. Faktanya emang seperti itu kok. Kalau bukan orang tua kamu yang melihara Tuyul, mana mungkin kamu bisa belanja sebanyak itu? Hah? Bisa diem gak tuh? Gak puas ya. Tupi-pii gue bikin merek, Mak. Mau gue hajar Adi lho, ha? Kepasin. Kepasin. Kepasin kamu. Aku kan sudah bilang sama kamu. Jangan berani sentuh dia. Jangan berani sentuh perempuan lho. Oh. Jadi lo pengen jadi soal pahlawan, Botty? Gue bukan soal jadi pahlawan. Tapi gue paling gak suka ada laki-laki mengani ayah perempuan. Patut. Kepasin. Paling gak suka ada laki-laki mengani ayah perempuan. Bangun lo! Bangun! Terusong mau jadi jagoan! Jangan lupa. Mas. Kamu gak apa-apa. Maaf. Aku gak apa, Mas. Cuman aku gak tau aja kalau tadi kamu gak dateng. Gak tau jadinya gimana. Sekarang kamu main nikah pergi sama iyo. Coba tampak. Ya. Lydia. Kamu bicara langsung siapa, nak? Gapan sih, Bu? Pagetin aja. Klien kali tuh kalau masuk. Tok-tok dulu dong. Lidia. Kak, 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 kamu biara. Kamu biara tuyul? Iya. Emangnya kenapa? Sayang, itu gak boleh. Itu dosa besar. Udahlah, biarin aja. Udah ibu sekarang keluar. Keluar? Gak keluar. Ibu gak akan pergi sebelum kamu tobat dan buang tuyul. Biarkan kamu itu. Ibu. Kalau ibu gak mau pergi. Wajar. Lydia. Mungkin kan. Masa. Duh akar. Jadi selama ini kamu yang belihara tuyul. Iya. Emangnya kenapa, Pak? Aku tuh udah bosen jadi orang miskin. Aku cabai hidup gak punya uang. Aku cabai hidup luarat. Ajar. Labar lagi. Labar kalau kita bisa bikin mama puas. Iya, Bu. Sembilan kita ini melakukan kesalahan. Dan aku gak bisa tinggal diam. Ibu tahu. Tapi caranya gak kayak begini. Kita bisa bicara dengan baik-baik. Berjumat. Ibu tahu kenapa? Semua itu gak ada mempat. Karena di dalam hati nyatuh. Sudah kesimpan. Tapi sembilisnya dia. Pak. Istighfar, Pak. Dia itu darah daging kita, Pak. Kalau dia bukan darah dagingku sendiri. Dia mau melihara gendroh sekalipun. Aku gak peduli. Ini dia. Dia tahu. Bapak sangat kecewa semua. Pak. Bapak mau ngapain? Enggak. Pak. Megir kamu. Pak. Jangan. Jangan luang tunjuk aku, Pak. Kasih tahu anakmu, Ibu. Suruh segera dia pergi. Sebelum berasap, ya? Pak. Pak, jangan, Pak. Pak. Sudah. Pergi dah. Bapak-bapak, sepertinya kita ini memang harus rutin ronda. Menjaga. Astagfirullahaladzim. Pak. Siapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ini kan Pak Komar. Cepak bantu nekat banget. Kasih tau keluarganya. Mas, kasih tau keluarganya. Iya, Pak. Saya panggil ibu. Cepak bantu nangkapnya. Suami ibu, cepukkan. Ya Allah. Bapak. Pak. Bangun, Pak. Suami saya. Suami saya kenapa? Pak Komar sudah meninggal, Bu. Tadi kami kebetulan lewat dan sudah menemukannya mengambang di danau. Pak, bangun, Pak. Salah sendiri Bapak ngegerecokin urusan aku. Tapi sekarang aku harus pura-pura sedih di depan orang-orang dan dimas. Pak, bangun, Pak. Pak. Bapak. Bapak. Tidia. Kamu yang tabah ya. Semoga dosa-dosa. Bapak kamu diambil. Alhamdulillahirrabbil'alamin. Pak. Kenapa Bapak pergi terlalu cepat, Pak? Sudah deh, ibu tuh gak usah lebay. Lagian percuma ibu tuh nangis-nangis. Bapak tuh gak akan hidup lagi. Ya Allah. Astagfirullahaladzim, nak. Kamu bener-bener anak yang gak punya hati. Bapak kamu meninggil, bukan kamu doain. Malah kamu berkata seperti itu. Doa, doa. Doa aja sendiri. Astagfirullahaladzim. Lydia! Di mana sih Bapak nih, buang si Uyu? Aduh. Bukit banget nih, Ria. Aneh. Mas Dimat. Mas Dimat. Lydia. Kamu ngapain di danau? Ini loh, Mas. Aku tuh tadi coba untuk cari-cari penyebab pematian Bapak aku. Aku tahu kamu masih berduka dengan meninggalnya Bapak kamu. Tapi aku mohon Lydia, kamu ikhlaskan kepergian Bapak kamu. Biar Bapak kamu tenang di alam sana. Lydia. Aku ingin melamar kamu. Apa kamu bersedia? Iya, Mas. Aku bersedia. Kamu yang bisa bikin aku kaya. Astagfirullahaladzim. Lydia. Iya. Kamu bawa kembali yuyuyuyo ini. Papa sama ibu itu gak mau kamu berbuat dosa lagi, Mak. Tobat, sayang. Tobat. Wuh. Bu, udah deh. Ibu tuh gak usah bawel. Kamu yakin mengelamat Lydia? Memangnya kenapa, Bu? Sebaiknya kamu pertimbangkan lagi keputusan kamu itu. Bu. Dimas yakin, Insya Allah, Dimas juga sudah pikirkan mata-mata kamu. Kamu bisa diam? Hah? Iya. Assalamualaikum. Ibu, diam ya sekarang. Itu ada mas Dimas sama ibunya datang kesini mengelamatkan. Ibu, jangan drama ya depan. Cepetan kok. Cepetan! Iya. Waalaikumsalam. Eh, mari, mari. Silahkan masuk. Masuk, masuk. Silahkan. Masuk. Mari masuk, masuk. Silahkan. Maksud saya datang kemari dengan ibu saya tidak lain. Saya ingin melamat Lydia menjadi istri saya, Bu. Kalau ibu sih setuju aja yang penting anaknya. Aku musti ya, Bu. Terima nikah dan kawinnya Lydia Busbarini binti Komaruddin dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi sah? Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Didi ya? Oh, mana lagi sih, Bu? Ganggu orang aja. Ada apa? Ibu mohon, nak. Buang peliharaan kamu itu. Kenapa sih? Ibu tuh gak ada berhenti-berhentinya bikin angkesel. Hah? Ibu gak minta apa-apa sama kamu. Ibu cuma minta satu hal. Tobat. Tobat, nak. Bu. Ibu kalau mau tobat, tobat sendiri aja. Gak usah ngajak-ngajak orang. Bang. Dengar ya, Bu. Ini terakhir kalinya ibu ngomongin tuyul peliharaan. Kalau sampai ibu bilang masalah tuyul ini kemasnya ya, Bas. Aku gak akan segera segeri. Untuk bikin hidup ibu jadi menderita. Bu. Sayang. 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 Kamu kenapa? Agak apa-apa kok, Mas. Aku cuma agak pusing aja. Ayo, Ayo, Ayo. Setelah. Kamu pucing banget, Sayang. Oke, oke. Aku gak usah ke kantor hari ini ya. Aku temani kamu aja di rumah. Mas. Aku gak apa-apa kok. Aku tuh cuma... Tapi kamu pucat banget, Sayang. Kamu sakit ini. Yaudah, yuk kita ke dokter, yuk. Mas. Aku mau kasih tau kamu. Kalau aku... Apa? Aku tuh... Aku hamil, Mas. Kamu hamil? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih, Sayang. Kamu memberikan aku keturunan. Ayo. Kita pergi sakit dokter, yuk. Ayo. Terima kasih, Ya Allah. Engkau memberikan kebahagiaan kepada putriku. Semoga dengan kehamilannya, Lydia segera melupakan tuyul piharanya itu. Dan kembali ke jalanku, Ya Rom. Amin, Ya Allah. Ya ampun. Apain sih lo bikin ribet banget? Gak tau apa orang disantai-santai. Hah? Gak tau apa orang disantai-santai. Hah? Sana pergi. Tau orang gak mau disini. Sana. Pergi. Ada apa sih? Kamu ngomong sama siapa? Enggak, Mas. Tadi tuh ada anak kampung. Krak-krak depan rumah. Makanya aku usir biar gak berisik. Gak ada siapa-siapa. Anak-anak gimana? Gak ada siapa-siapa. Gak ada siapa-siapa kok? Dari tadi juga aku gak dengar apa-apa sih. Ada kok. Assalamualaikum. 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 Loh. Kok mana-mana begini pelenggur depan pintu? Ada apa? Ini, Bu. Saya tadi dengar Lydia ngomong sendiri. Tapi setelah saya kesini, Gak ada siapa-siapa. Ada. Ada anak tuh berusik banget di depan rumah. Makanya aku tegur, dia langsung diem. Suara pantul. Ya Tuhan. Ini, ini kenapa berantakan begini kamar? Awas! Astaghfirullahaladzim. Naib Dimas, ini pasti perbuatannya. Mas, aku sakit. Aku kayak kontrak sini. Kamu sakit? Yaudah. Kita ke dokter ya. Gak usah, Mas. Aku cuma butuh istirahat aja. Aku capean kayaknya. Oke. Oke, kamu istirahat. Biar besok aku yang ngecek ini, Kenapa jadi berantakan begini. Ya, misalnya. Kamu istirahat dulu, sayang. Mas. Mas. Masakit banget. Sayang, kamu kenapa? Sakit? Kamu mau melahirkan? Iya, 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 kita ke dokter ya. Masak, Pak. Ayo, kita ke dokter sekarang. Masak kuat, sabar dulu ya. Iya, 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 sabar. Astagfirullahaladzim. Aduh. Sabar dulu. Nak, kenapa? Didia kenapa, Sarah? Didia perutnya sakit terus, Bu. Ini, Dimas mau bawa Lydia ke rumah sakit. Sepertinya Lydia mau ngapur kami. Ibu ikut ya. Ayo, iya, Bu. Tarik nafas lagi, Bu, yang dalam, Bu. Keluarkan, Bu, sedikit-sedikit. Ayo, Bu. Keluarkan lagi, Bu. Tarik lagi, Bu. Ayo, Bu. Loh, Bu. Kok bayinya gak ada? Apa kita udah lahir? Suster, dimana anak saya? Maaf, Pak. Bu Lydia tidak melahirkan bayi. Tapi, hanya ari-ari. Melahirkan ari-ari? Gak mungkin. Gak mungkin, Suster. Dimas, ini udah kelewatan, nak. Dari awal kan Ibu bilang sama kamu. Kalau Ibu tuh gak setuju kamu menikah sama Lydia. Tapi, kamu malah melanggar omongan Ibu. Sekarang dengarkan omongan Ibu. Tinggalkan Lydia. Ya Allah. Ternyata benar, kata Ibu. Lydia sudah menemukan jalan yang sesat. Ini adalah akibat yang dia terima. Astagfirullah. Iya. Iya. Ibu benar. Lydia. Mulai sekarang. Detik ini. Di depan Ibu aku. Ibu kamu dan suster. Aku sudah bukan suami kamu lagi. Dia jangan menguang. Ayo nunggu apa lagi? Sekarang kamu udah gak punya kepentingan di sini. Ayo pulang. Cepat pulang. Mas, tunggu mas. Bu. Sabar ya, nak ya. Seandainya aja bayi aku lahir. Pasti, pasti mas gak akan mungkin ninggalin aku. Pasti sekarang aku, hidup bahagia sama mas Nimas. Apaan sih itu? Kayak ada yang megang kaki aku. Apa perasaan aku aja? entlichło aku satu persia. Tak. 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 Pergi! 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 Inak, ada apa? Ibu. Itu. Itu. Itu ada. Pergi! Pergi! Ibu, gak ada apa-apa? Lidia? Sayang, ada apa sayang? Lidia! Pergi kamu kan bayi aku Rydia 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 Kamu dimana nak Rydia Tan bikinin kopi dong Tan Tan Kopi kopi Lihat tuh toples habis Gula habis beras juga habis Makanya kamu tuh cari kerja dong Santai santai doang di rumah Ya biasa aja dong Ya aku kan udah berusaha kerja Kalau emang belum dapet duit ya Mau gimana Semaksanya Saya santai doang Aku tuh nyesel nikah sama kamu Kamu tuh cuma bisa jadi parasit mas Ini baru periksa kandungan Iya maklum Udah delapan bulan Punya istri Kalau bisa diandel Gue mesti nyari istri baru Iya bu jaga baik-baik ya Jangan sampai tuh kayak si Lydia Tiga kali nikah Tiga kali melahirkan Tapi yang ada cuma hari-harinya doang Ih amit 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 jamang bayi Tapi Kasian si Lydia Sampai sekarang Gak ada laki-laki Yang mau nikahin dia lagi Apa mungkin Bayi yang dalam kandungannya hilang Gara-gara korban pesugihan Ih amit amit deh Jangan sampai deh Amit-amit Amit-amit lu Hah Kalian berdua jangan asal ngomong ya Emang faktanya begitu Apalagi kamu sudah diceraikan sama suami kamu yang ketiga Jangan-jangan Gossip yang melihara tuyul itu bener Tuyul? Kurang ajar Ah Lydia jangan kurang ajar kamu Kenapa bisa Astaga alhamdulillah Ya Allah Sudah istri Sudah istri Ini perempuan kurang ajar Berani-berani ada fitna aku Makanya aku masih perlu ajar Pulang 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 Hei Dokter Kamu Kenapa bener Lydia sekarang Nyarat tuyul Kalau emang bener Berarti dia banyak duit dong Kenapa 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 Terserah aku mau kemana Bukan rusat ibu Astagfirullahaladzim. Ada seribu gak berguna. Aku kan nyebelain. Diocehin. Terlalu aneh. Kamu tuh kenapa sih? Kamu lagi? Ngapain kamu disini ya? Mau gerecekin hidup aku? Iya kan? Kamu tuh kok galak banget sih. Aku kesini. Aku cuma mau ketemu sama kamu aja kok. Dan jujur Lid. Aku... Aku nyesel udah ninggalin kamu. Basi. Omongan laki-laki semua sama aja. Lid, aku gak bohong sama kamu. Aku sungguh-sungguh. Kalau aja aku bisa putar waktu kembali lagi Lid. Aku pasti akan nikah sama kamu. Aku akan nikahin kamu. Lid. Aku mohon. Maafin aku. Dan tolong kamu kasih aku satu kesempatan lagi. Supaya aku bisa nebus kesalahan aku ke kamu. Supaya aku bisa nebus kesalahan aku ke kamu. Kamu mau kah? Kasih kesempatan buat aku jadi pendamik hidup kamu. Aku gak tau, Ri. Aku aja capek sama hidup aku sendiri. Aku janji sama kamu Lid. Aku akan selalu ada buat kamu. Dan akan ringanin beban hidup kamu. Ibu gak setuju kalian menikah. Emangnya kenapa? Ya kan Fahri ini masih dalam status suaminya Tanti. Ibu gak mau sampai kamu nikah terus ada masalah. Aduh udah deh. Pokoknya ibu gak usah khawatir. Mas Fahri itu udah pisah aku sama Tanti. Iya kan mas? Iya bu. Saya memang sudah berpisah dengan Tanti. Jadi saya mohon bu. Tolong setui hubungan kami. Tidak. Sebelum Fahri membawa surat perpisahannya dengan istrinya. Ibu gak restu. Pokoknya ibu mau setuju atau enggak. Aku akan ketikah sama Mas Fahri. Saya terima nikahnya Lydia Dinti Komarudin dengan mas kawin tersebut kebayang. Bagaimana saksi sah? Pernikahan ini gak sah. Basar kamu suami gak tau diri. Nyari duit aja gak becus. Sosokan menikah perempuan kampungan itu. Sebentar semuanya. Gak apa-apalah. Dan kamu? Kamu udah tau dia itu suatu. Kamu gak main kesini. Aku udah agak kamu bukan istri aku lagi. Ntar kamu tahu. Mas. Aku bilang tadi. Aku udah gak cerita sama kamu lagi. Mas. Mas. Akhirnya ya. Kita nih kaya juga. Kamu seneng gak? Iya. Dan aku janji sama kamu. Aku gak akan kecewain kamu. Makasih ya mas. Iya. Oh iya. Aku mau tanya sesuatu sama kamu. Boleh. Kamu mau nanyi apaan? Apa benar. Kamu. Adam ya ratuyo. Kamu gak usah khawatir. Kalaupun iya. Aku akan jaga rahasia kamu. Eh. Lagian kan aku udah suami kamu. Iya sih mas. Tapi itu dulu. Aku udah gak mau mas kaya gitu-gitu lagi. Aku udah gak pernah memperdulikan tuyul itu lagi. Tapi. Sekarang tuyul itu masih ada. Eh. Mas. Ya masih ada sih mas. Emangnya kenapa sih mas? Enggak. Gak apa-apa. Gimana kalau. Mulai sekarang kamu. Pihara tuyul lagi tuh gimana? Pihara tuyul? Enggak mas. Kapok. Tuh dulu. Masalahnya. Kalau kita mirat tuyul itu tuh bahaya mas. Bisa-bisa kita tuh gak bisa punya anak lagi. Maksud aku gini. Kalaupun aku hamil. Kita bisa kehilangan anak kita mas. Karena itu bisa jadi tumbal. Maksud. Kamu dengerin aku. Ya. Itu kan urusan gampang sayang. Nanti kalau memang pundi-pundi uang kita sudah banyak. Kan kita bisa. Kita cari paranormal yang paling sakti. Untuk usil tuyul itu. Eh tapi untuk sementara ini. Kita harus biar tuyul itu untuk hasilkan uang yang banyak buat kita. Ya kan? Ya udah. Suruh dia cari duit. Ya udah. Sekarang kamu cariin ibu uang ya. Dalam sekali operasi itu keliling gitu ya. Keliling di sekitar rumah anda atau kemana aja dia mau? Enggak kemana yang saya perintahkan. Oke. Setelah datang. Ulang kembali. Bawa uang berapa biasanya? Eh dua sampai tiga juta. Kamu lihat sayang. Dengan uang sebanyak ini kita bisa beli apapun yang kita mau. Kita kaya. Kita kaya. Iya dong sayang. Kita bisa jadi orang terkaya di kampung ini. Iya kan? Makin lama kambung kita makin gak aman aja nih pak. Banyak yang kehilangan uang. Jangan-jangan ada yang pihara tuyul di kampung kita. Kiran orangnya siapa ya pak ya? Iya. Gue jadi penasaran sama orangnya. Oh bapak-bapak lagi ngomongin yang pihara tuyul ya. Siapa lagi kalau bukan si Lydia? Eh Tanti. Jangan mentang-mentang suami lu direbut sama dia. Lalu lu menuduh Lydia memilih arah tuyul. Kalau kalian gak percaya. Lihat aja nanti. Kalau sampai dia melahirkan bayinya. Berarti tuduhanku salah. Tapi kalau sampai dia hanya melahirkan ari-arinya saja. Berarti si Lydia emang pelihara tuyul. Dan akan ngorbanin bayinya untuk keliharannya itu. Wah gawatnya. Rupa-rupanya warga udah pada curiga sama si Lydia. Daripada gue ikut kena ke tangan. Mendingan gue bawa kabur aja uang dari hasil tuyul. Gini, Dini. Mas, itu uangnya mau dibawa kemana? Itu kok dibawa semua uang ya? Mas! 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 Aku mohon jangan bawa uang itu mas. Eh kamu bisa diem. Diam! Diam! Dari sini gak punya hati. Dari kamu berubah kasar seperti ini sama istri kamu sendiri. Aku baru takutah. Iya saya. Kita ke dokter ya. Fahri. Tom ibu. Kita bawa istri kamu ke rumah sakit ya. Biarin aja. Biarin dia mati sekali. Ya ampun mas. Tega banget kamu bersama aku mas. Ah! Mas sakit lo! Tolong! 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 Tegak sekali di bawah suaminya. Bener gak punya perasaan. Eh! Justru yang gak punya perasaan itu dia! Asal kalian tahu, selama ini yang merah tuyul di kampung kita itu dia. Mas, jangan sembarangan kamu ngomong. Aku udah tahu semuanya. Bapak-bapak, sekarang gini aja. Kita bawa dia ke rumah sakit, kita lihat dalam perutnya itu isinya bayi atau bukan. Sudah, kita buktiin. Kita bawa ke rumah sakit. Bawa aja, ayo. Mas sakit. Eh, bapak-bapak. Loh, bapak-bapak, lihat sendiri. Saya bilang, wanita busuk ini cuma melahirkan apa? Ari-arinya aja. Bayinya sudah ditumbangkan buat tuyul keliharannya. Bapak-bapak, lebih baik kita usir wanita ini dari kampung. Kita setuju. Jangan, jangan. Sama ya. Sama ya. Aduh... 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 Insya Allah nak, kalau kita mau bertobat, berserah diri dan memohon ampun sama Allah Insya Allah Allah akan mengampuni rusa-rusa kita Jadi ibu mohon sama kamu nak, bertobatlah, mohonlah ampun kepada Allah Insya Allah Allah akan mengampuni kamu, yakin Yuk Sayang kau, aku berat banget, ibu harus pergi mana, tolong, 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 tolong anak saya Ibu, Lidya, tunggu disini ya Iya, hati-hati nak Ya 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 Alhamdulillah. Lydia, ya kamu gak apa-apa kan? Terima kasih, Mak. Makasih ya, Mas. Terima kasih lah sama Allah. Kenapa buka tridonya? Tadi aku bisa mencintai Yul yang ingin mencintai kamu. Ya Allah, jika hari ini dan besok masih menjadi milikku, terimalah ampunanku, Ya Allah. Jauhkanlah hamba dari kemusrikan ini. Miminglah hamba kejalan yang benar. Jauhi hamba dari keburukan, Ya Allah. Amungkanlah semua dosaku, Ya Allah. Bu, siapin aku, ya Allah. Ya Allah. Dalam setiap perjanjian, selalu ada konsekuensi yang harus dibayar. Sekali Anda melakukannya, maka kegelisahan akan terus berjalan. six-course 6-6. Abongmu. Konan K